Kita awal informasi dari Banten memirsa dimana sejumlah bantuan untuk para korban tsunami kini sudah mulai berdatangan ke sejumlah titik yang terkena dampak tsunami Selat Sunda di Banten Bantuan tersebut langsung didistribusikan mulai makanan, pakaian hingga makanan khusus ibu hamil dan palita Sejumlah bantuan mulai berdatangan ke daerah Banten terutama di Kecamatan Serang dimana ini menjadi salah satu titik terparah dari dampak tsunami Selat Sunda Untuk berbincang-bincang dengan let call ARM Riko Sirait sebagai dandim yang bertanggung jawab pada posko ini Selamat sore komandan, maaf mengganggu komandan Komandan bisa dijelaskan aktivitas disini apa saja yang dilakukan di posko ini selama tsunami menerjang bilangan di Banten Baik, sejak kemarin kami sudah membentuk posko penanggulan bencana darurat di wilayah Anyer dan Cilangka Saat ini kita sedang mengoperasionalkan posko menerima bantuan distribusi logistik dari dinas maupun dari rekan-rekan relawan Boleh ceritakan sejauh apa bantuan ini akan didistribusikan mungkin dari daerah mana sampai mana batasan bantuan ini akan di untuk wilayah pengungsi yang kita identifikasi ada di wilayah Anyer dan Cilangka kemudian kita juga dapat laporan di Mancak yaitu di gedung PGRI ada sekitar 503 orang di sana kita akan distribusikan juga di Kecamatan Mancak itu daerahnya Apakah terdapat sejumlah warga yang masih datang ke posko ini mungkin untuk meminta bantuan segi kesehatan atau makanan secara langsung kepada mungkin pihak posko Kalau secara langsung tidak ada tadi kita langsung memberikan kepada kepala desa yang datang ke sini kita berikan bantuan baik itu makanan yang sudah siap saji maupun yang berbentuk bahan mentah ada yang sudah kita bagikan hari ini dan kita sama-sama berharap bahwa nantinya pasca tsunami ini Banten dan juga Lampung yang terkena dampak tsunami ini dapat bangkit kembali dari Jakarta Bayu Pradana Juli Purwanto dan Aswar Yusuf Ayus Melaporkan